Selamat datang di tips ala Raditya Dika. Ini gue kasih tau aja buat kalian perat cewek. Kalau mau deketin cowok-cowok, buatkan mereka makanan. Tapi ini jadi soal, gimana kalau ternyata lo gak bisa masak? Nah ini tips dari gue. Lo beli dari restoran, terus lo tata ulang makanannya. Lo kasih seolah-olah, itu lo yang bikin. Tapi hati-hati, kalau cowoknya udah curiga, lo harus pinter-pinter ngelesnya. Supaya dia gak tau, bahwa itu bukan lo yang masak. Gimana, kamu suka? Ini enak banget, ini kamu yang masak? Gimana ya? Aku serius loh, ini kamu yang masak? Emangnya aku gak keliatan bisa masak ya? Gak gitu sih, aku gak nyangka aja kalau ini kamu yang masak. Terus, menurut kamu, aku bisanya apa? Gak usah mengiakan, gak usah bilang gak juga. Itu baru cara yang keren. Tapi jangan sampai lo menghindarnya, kayak gini. Sumpah, ini enak banget. Ini kamu yang masak? Eh, ada sapi terbang! Mana? Apaan sih? Mana? Gak. Nah, kalau dia udah ngotot banget nanya, yaudah lo ngaku aja. Karena cowok seharusnya bisa bersyukur, paling gak dia dapat makan. Kalau udah kayak gitu, mendingan lo jangan bohong. Kalau bohong, jadinya malah bisa kayak gini. Eh, Ki, Ki. Ya? Bentar deh. Aku mau nanya, kamu udah cobain belum masakan aku? Oh, udah. Itu beneran kamu yang bikin. Kenapa gak enak ya? Bukan gak enak, justru enak banget. Ini aku sampe abis. Berarti kamu suka banget dong? Tapi, beneran kamu yang bikin. Kenapa? Aku gak percaya sih. Enggak, aku kagum aja. Abis rasanya sama banget sama gudegnya Bu Marna. Bu siapa? Gudeg siapa? Marna. Siapa tuh? Aku baru denger. Masa baru denger sih? Iya, soalnya aku jarang banget jalan-jalan keluar. Jadi aku gak pernah denger. Gudeg Bu Marna ya. Ini kan ada tulisannya di sana nih. Tuh. Tuh. Bu Marna. Ini ya. Oh, iya. Aku ingat. Kebetulan aja pake tempat yang ini. Iya, ini dulu banget nih belinya. Oh, gitu. Lain kali, masakinya jangan pake bun ya. Ini bunnya ketinggalan di dalam. Bisa. Ini. Bisa gak? Sekalian sama sate padang yang dipengkolan ya. Itu enak banget. Harus sama. Saya Raditya Dika. Boleh masakin saya makan. Tiga hari gak makan enak. Sampah itu pahit.